Dari topik pilihan kita beralih ke informasi emiten pilihan pemirsa kali ini datang dari sektor infrastruktur telekomunikasi di mana saham PT Telekomunikasi Indonesia Presura TBK atau TLKM memang punya reputasi sebagai opsi investasi yang menggiurkan ketika momentum windowdressing tiba. Namun rekam historis tersebut berpotensi terpatahkan tahun ini mengingat sahamnya cenderung koreksi dalam terdampak dari koreksi saham goto. Pada perdagangan selasa saham PT Telekomunikasi Indonesia Presura TBK atau TLKM mengalami pelemahan hingga A-Level Auto Reject Bawa atau ARB ditutup pada posisi harga Rp3.600 per saham. Penurunan tersebut sekaligus mengenapi tren pelemahan harga 10,89% selama bulan berjalan tepatnya dari posisi Rp4.040 per saham di akhir November. Namun di perdagangan rabu sesi pertama, TLKM berhasil rebound ditutup di level Rp3.680 per saham atau menguat 2,22%. Fenomenal lesu di bulan Desember, bulan yang identik dengan windowdressing bukanlah sesuatu yang lazim untuk TLKM. Dalam 8 bulan terakhir, harga saham TLKM selalu cenderung menguat di Desember. Terakhir, saham TLKM mengalami akumulasi pelemahan terjadi sepanjang Desember adalah pada tahun 2013 minus 1,15%. Kenaikan terbesar terjadi pada tahun 2017, TLKM menguat 6,99%. Sementara pada tahun lalu, harga saham TLKM bergerak menguat 1,35% sepanjang Desember. Ada beragam spekulasi yang diduga menjadi penyebab rontoknya harga saham TLKM sejak awal bulan. Salah satu alasan yang diduga memiliki pengaruh terkuat adalah relasi entitas ini. Sebagai investor minor PT Goto Gojek Tokopedia TBK atau Goto. Kendati cenderung meyakini bahwa tekanan saham TLKM saat ini dibicu penurunan kapitalisasi Goto. Dikutip dari tim riset CLSA Sekuritas masih meyakini bahwa dampak untuk kualitas TLKM cenderung minim. Ini mengingat kerugian nilai investasi tidak masuk dalam pertimbangan besaran dividen TLKM. Meski demikian, banyak pihak yang memperkirakan bukan mustahil bila tekanan sementara ini juga bisa menekan peluang cuan dari TLKM hingga akhir window dressing. Mengingat terlepas dari pengaruhnya, penurunan nilai investasi tetap akan berpengaruh terhadap headline profitabilitas TLKM. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Terima kasih telah menonton! Sesi pertama pada pagi tadi di 3.600 hingga 3.610. Kemudian pada pagi 10 mengalami penguatan di 3.620. Dan di penutupan sesi pertama pada siang tadi, TLKM masih melanjutkan penguatan di level 3.680 dan di pembukaan sesi kedua di 3.670. Sementara di penutupan sesi kedua di perdagangan hari ini, TLKM berhasil ditutup di 3.680, menguat di 2,22%. Dan di sepanjang perdagangan hari ini, TLKM tadi sempat menyentuh ke level tertingginya di 3.700 dan sempat menyentuh ke zona merah. Ini beberapa menit pasca pembukaan dan menyentuh ke level 3.570. Kita beralih ke grafis selanjutnya, pergerakan saham TLKM di beberapa bulan terakhir. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Tampaknya mulai dari perdagangan Juli, Agustus, September, Oktober hingga November, rata-rata di perdagangan bulanannya, TLKM cukup konsisten bergerak di atas level 4.000. Namun di perdagangan Desember, pinggan koreksi yang cukup dalam, terutama di beberapa hari perdagangan terakhir, TLKM mengalami koreksi dan meninggalkan level 4.000. Di pembukaan sesi kedua di 3.670, dan penutupan hari ini ada di 3.680, dan tadi sempat menyentuh di level 3.700. Nah bagaimana dari sisi valuasi? Apakah masih menarik atau tidak? Dengan beberapa indikator yang ada, kita akan coba lihat dari posisi price to ending ratio-nya, atau PER dari Telkom, ada di kisaran 16.49 kali, PSR-nya di 2.51 kali, PBV dari Telkom di 2.95 kali, sementara PCFR ada di kisaran 5.38 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya.